Dua dari empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni Fatma Yanti dan David Sihombing, menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Kedua terdakwa dituntut dua tahun kurungan penjara. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah dua minggu tertunda, kembali dikelar dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Pada Senin 8 Agustus 2022, dua dari empat orang terdakwa tersebut yakni David Sihombing dan Fatma Yanti. Terdakwa David Sihombing dan Fatma Yanti dituntut dua tahun kurungan penjara serta membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. Dan kedua terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dan dakwaan subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cik TV melaporkan